Halo sahabat janarko 4D Jadi sudah kita coba nyangkung ruak-ruak tapi enggak ada teman-teman Tapi disini kayaknya banyak jejak babinya teman-teman Saya berada di hutan-hutan kecil Ini sepotnya teman-teman ya Sangat mengasihkan disini Suaranya masih ada hewan-hewan yang bunyi nguk-nguk-nguk Hewan apa itu bikin merinding aja ya Ini sudah sore teman-teman ya ini Sore Oke kita lanjut jalan-jalan ya teman-teman ya Berpetualangan hari ini ya Kita tetap pecinta alam Berpetualangan walaupun di hutan-hutan kecil Nah seperti ini Raja bekas kayu ulin teman-teman Besar ya ukurannya ya cukup besar ya Bekas dipotong orang nih Mantep Mantep teman-teman Hutan-hutan ya teman-teman Halo sahabat pemirsa Dan aku empat ya Nah saya tadi Berpetualangan di dalam-dalam hutan kecil teman-teman ya Sambil cari buruan Tapi belum ada rezeki Gak ada poin Tapi cukup lumayan lah untuk olahraga sore hari ini Nah ini teman-teman Saya disini menemui buah teman-teman ya Kalau orang disini Ini bentuknya buahnya seperti ini teman-teman ya Nah buah ini kalau orang disini ini Namanya buah kumanjing teman-teman ya Kumanjing Mungkin teman-teman sebagian tahu Buah ini ya teman-teman ya Gak tahu kalau di daerah teman-teman masing-masing Buah apa namanya Kalau disini dia Bernama buah kumanjing teman-teman ya Nah buah ini Biasanya digunakan orang-orang disini Atau penduduk sekitar sini Dia untuk sambal teman-teman Untuk sambal cacapan teman-teman ya Untuk sambal ikan Atau sambal asam itu Kalau makan ikan Biasanya sambal cacapannya pakai ini teman-teman Jadi rasanya asam Mungkin pengganti dari asam teman-teman ya Pengganti asam jawa lah Nah sekilas ini seperti tomat teman-teman ya Nah seperti tomat Buahnya seperti tomat sekilas Atau bahkan seperti buah apa itu Mangga atau ramania mungkin ya Nah ini kalau matang teman-teman ya Kalau matang ini Warnanya seperti tomat teman-teman ya Agak lembek Ini masih muda ini Masih hijau Kemungkinan sebentar lagi ini Matang teman-teman Nah ini sangat enak teman-teman Ini sangat enak buah ini Untuk bikin sambal Jauh pokoknya teman-teman Nah kita coba teman-teman ya Kita coba satu Nah ini belum masak ini teman-teman ya Nah ini masih masih muda Masih hijau warnanya Nah kalau matang Dia seperti tomat Agak kelembek Agak kelembek-lembekan seperti tomat teman-teman ya Nah Coba kita rasa ini Rasanya masam teman-teman Ini dalamnya teman-teman Dalamnya seperti ini Ada bijinya teman-teman ya Ada bijinya Ini kayaknya ini kalau Botarang hidam ini cocok nih teman-teman Untuk rujaan ini bisa ini Mulai siang-siang panas-panas Terasa segar Saya enggak sengaja teman-teman ya Menemui buah ini Tadi Hanya sekedar saya lewat Membuat bulu ruak-ruak Ada hutan kecil-kecil Saya masukin Saya coba Masuk ke dalam Juga sempat tadi ada Bekas tapak babi teman-teman ya Kayaknya banyak babinya disini Nah disini saya menemui Buah Kumanjing teman-teman Bisa dimakan ini Nah teman-teman ya Ini tergolong Buah hutan teman-teman ya Tapi bisa dikonsumsi Bisa kita makan Bisa kita gunakan Cuman rasanya asam teman-teman ya Kalau udah Bagi yang senang asam Juga sangat enak teman-teman Ini digunakan untuk sambal Untuk sambal cap-capan Ini tergolong buah hutan teman-teman Teman-teman ya Tapi aman untuk dikonsumsi Teman-teman ya Walaupun ini buah hutan Mungkin kita bisa Caring sama-sama teman-teman ya Mungkin kita cari informasi Tentang buah ini Apa namanya Di tempat sambayan teman-teman ya Di daerah sambayan itu namanya apa Kalau disini Kumanjing teman-teman Di hutan ini sebenarnya Banyak dimanfaatkan Kalau kita tahu teman-teman ya Kita sedang jalan-jalan di hutan ini Kalau kita tahu Tentang jenis-jenis Yang bisa dimakan Kita makan ke papa teman-teman Ini masih banyak Ini di hutan Nah Ini walaupun tanaman hutan Ini tergolong tanaman hutan Cuman ini Bisa dikonsumsi Oke teman-teman ya Kita ini berbagi informasi Tentang buah ini Mudah-mudahan Sebagai informasi teman-teman semua Bagi pemburu semua Atau orang-orang yang Pengen mengenal Atau yang belum tahu Nah seperti ini teman-teman Buah kumanjing namanya ya Ini masih mudah Belum matang Kalau matang Testurnya lembek Seperti tomat Mudah-mudahan bisa berguna Atau bermanfaat teman-teman ya Nah Siapa tahu teman-teman Nanti di hutan Atau berpetualang Kita menemui buah seperti ini Untuk dijadikan Apa namanya Santapan sama ikan Bikin sambal ini bisa Untuk Supaya kenyal ikannya Kita Kita kasih oleskan Airnya perasan Buah ini Juga bisa teman-teman Mantap pokoknya Oke teman-teman ya Mudah-mudahan Informasi ini Bermanfaat Bagi teman-teman semua Apabila ada salah Dan Tilapnya Saya mohon maaf ya teman-teman ya Mohon maaf sebesar-besarnya Ini hanya sekedar Kita berbagi informasi Mudah-mudahan Berguna Bagi teman-teman semua Oke Dari saya Janarkompade Assalamualaikum warahmatullahi Nah ini teman-teman Ini Pohon kemanjingnya Pohon buah kemanjingnya Teman-teman Seperti ini Besar teman-teman Sampai ke atas Nah ini buahnya Tadi kita sudah review Bersama-sama Ini hanya sebatas Pengatuan saya aja Kemungkinan ada yang lebih tahu Nanti kita bisa sharing Kita berbagi informasi Tentang buah ini teman-teman ya Kalau di daerah Anda Itu namanya apa Kalau di daerah Kalimantan Selatan Sini teman-teman Khusususnya Ini namanya Buah kemanjing Teman-teman ya Dan buah ini Bisa digunakan Untuk Apa Sambal Sambal cap-capan Ikan teman-teman ya Nah Atau pengganti asam juga bisa Ini belum masak Ini Ini masih mudah Kalau masak seperti Tomat teman-teman Oke teman-teman Kita Kita Sudah berbagi informasi Bersama Dan Bersama Dan Lain kali kita Bertemu lagi Kita berbetulangan lagi Balang Mancing Dan sebagainya teman-teman ya Oke teman-teman Pokoknya ya Oke Sambal Terima kasih telah menonton!